Monkopol Hukam Mahfud MD akhir-akhir ini mendapat laporan terkait kecurangan, dugaan intimidasi, dan dinamika politik tanah air lainnya. Terkait rentetan laporan tersebut, semua dilaporkan di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan daerah lain. Oleh karena itu, Monkopol Hukam ingatkan dan mengajak semua melaksanakan pemilu dengan penuh kejujuran berdasarkan prinsip demokrasi yang berkeadaban, tidak ada kecurangan, tidak ada tekanan kepada kelompok tertentu, dan tidak boleh pemihakan kepada kelompok tertentu. Dalam pidatonya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyinggung soal kecurangan pemilu yang mulai terjadi lagi. Berespon pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait dugaan adanya kecurangan pemilu 2024. Wali Kota Solo sekaligus Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, persilakan sejumlah pihak buat laporan jika temukan dugaan kecurangan pemilu. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini juga tak menginginkan terjadinya kecurangan pemilu mendatang. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.